Hai halo guys welcome to my channel Oke teman-teman saat ini saya berada di kebun komsayani nanti dia bakal menjelaskan manfaat daun disimat ya hai guys ini di kebun saya ingin saya menerangkan ada beberapa manfaat daun pepaya Jepang ini buat kesembuhan menurunkan kolesterol tekanan darah tinggi tapi harus telaten minimal tiap hari lebih biar buat sayuran bisa buat gulup-gulup juga bisa ini insyaallah bisa menurunkan kolesterol guys ya ini namanya daun pepaya Jepang ini di kebun saya ada bermacam-macam tumbuh-tumbuhan ini sengaja ditanam pepaya Jepang ini manfaatnya banyak sekali tapi harus seperti tiap hari biar kabel kolesterolnya juga yang tinggi jadi menurun pelan-pelan buat diabetes juga sangat bagus justru diajukan sekali diabetes itu untuk sering-sering mengonsumsi daun ini daun pepaya Jepang ini juga tadi sudah saya terkena kenapa tuh namanya juga singkong ditambah lagi tuh buat nurunin daerah tinggi itu daun salam jangan lupa daun salam tiap hari direbus ya kalau daun salam itu soalnya saya itu tinggi sekali pohonnya jadi saya merangkat juga agak-agak kesan-sahan agak tinggi daun salam kalau daun salam tidak asing lagi lah pasti orang sudah pernah tahu kan daun salam itu buat sayur biar tambah sedap itu ya daun salam depan saya juga aja daun salam itu tinggi sekali pokoknya jadi saya merangkat saja ini pepaya Jepang lagi buat diabetes khususnya Insyaallah tiap hari kalau sering-sering makan daun ini dibikin sayuran dibikin murat ya tiap hari Insyaallah nanti kadar kolesterol turun diabetesnya juga gulanya jadi normal tapi harus rutin harus rajin tiap hari masak ini ya kalau ini buah kelengkeng ini belum buah biasanya kalau musim-musim buah ini buahnya juga full nah ini bergecer lagi tempat saya nah ini nangka nangka bangkok wah ini nangka bangkok ini dagingnya nyamplungnya kalau bahasa Jawa ini sangat tepuk dan gede-gede padat sekali ini nangka bangkok nah bergecer sedikit ke sini nah sini sini bro sini bro ini daun sirih merah ini buat tapi kalau kita mata kita lagi atas perjalanan motor pedes gitu Insyaallah kita mengambil lima daun sirih merah ini lima lembar terus direndam di air panas tapi jangan panas-panas banget anget-anget itu di atas piring ditunggu agak-agak dingin masih sangat-sangat tapi jangan terlalu panas tapi buat kelembang mata matanya di lembang maka ini Insyaallah berseja di bening ini daun sirih merah ini susah ini nanamnya juga tidak semudah daun sirih biasa ini daun sirih merah ini manfaatnya sangat banyak buat nurunin kelas juga bisa ini direndam ada lima di apa itu dimasukin dalam gelas lima lembar kasih air panas ditunggu sebentar kira-kira lima menit atau tujuh menit tapi rasanya agak pahit nih guys tapi sangat bermanfaat Insyaallah bisa menurunkan yang kulih kero juga ini pahit ini ini ya ya susah-sah makan kalau sering minum ini jadi nafsu makan insyaallah ini juga bagus manfaatnya nih dan sirih merah masih banyak lagi nih dan ini diterangkan singkat saja ya bergeser disini lagi daun kusuma Insyaallah buat nurunin apa itu ambil ini diambil 13 lembar terus direbus kira-kira airnya nggak usah banyak-banyak dua gelas jadi satu gelas saja tiap hari bisa kami nanamnya juga sangat gampang kayak nanam singkong seperti kayak papaya jepang tadi kalau namanya juga gampang seperti kayak nanam singkong tinggal dipotong kuas rosnya itu ke atas jangan sampai kebalik gampang sekali ini buat ambilin ini sehari minum cukup satu belas Insyaallah ambilnya lama-kelama di sana sungguh dah dulu guys ya ini tempatnya kebunnya paling banyak pepaya semang oke ya satu lagi ya tapi kalau ini nangka nangka sayur nangka sayur nangka sayur ini kalau orang Jawa ini masak gudet ini nangka sayur ini padat sekali cuma enggak enggak tebal-tebal gagingnya kalau ini apa itu wadet buahnya juga sangat buahnya tapi kecil-kecil ini nangka sayur walaupun sampai tua juga bikinnya enggak bisa tebal hanya secukupnya saja nangka sayur guys terima kasih yang sudah nonton terima kasih terima kasih terima kasih